Hai teman-teman bertemu kembali dengan saya di dapur rosmarni teman-teman hari ini saya mau mau masak mie ayam jamur bahannya sangat simpel ini filet ayam saya ambil pahanya sekitar 400 gram ini tulangnya nanti kita akan buat sok bakso ayam telur dua putir satu kaleng jamur nih kaleng kecil 10 siung bawang putih yang dicincang halus daun bawang yang sudah diiris ini saya pakai sayur poiling tapi kalau teman-teman mau pakai sayur sawi atau bok chai juga boleh dan di sini ini ya dan seperti biasa ini ada saus tiram dan semua bumbu-bubu dapur yang sudah ada di sini Oke sekarang kita akan mulai pertama telurnya akan saya rebus kemudian tulang juga saya rebus ini ayam kita potong kecil-kecil ini saya potong agak kecil kemudian saya akan cincang lebih halus ini adalah kulitnya saya akan potong oke seperti ini yuk sekarang kita mulai masak teman-teman ini ayamnya saya akan beri sedikit kemudian garam saus tiram dan ini saya taruh kaldu kaldu jamu jamu kaldu ayam ini kaldu ayamnya saya buat sendiri nanti aku bisa dilihat di video yang sudah saya tayangkan oke teman-teman ini saya panaskan wajan dengan minyak sedikit kemudian saya masukkan bawang putih yang sudah disincang kita masak sebentar sampai harum oke setelah itu kita masukkan ayamnya saya berikan sedikit kecap manis saya tambahkan lagi kecap manis ini ayamnya ada saya cincang ya sebagian kalau Anda tidak mau cincang juga enggak apa-apa potong-potong dadu-dadu juga boleh terserah mau potong seperti apa ya saya akan tambahkan sedikit air oke kita biarkan mendidih oke teman-teman ini udah mendidih seperti ini saya akan masukkan jamur ini jamurnya sudah saya iris kecil-kecil ya saya akan masukkan ini kita masak ini kita masak lagi teman-teman ini adalah kulit ayamnya saya akan goreng boleh tambahkan sedikit minyak kita goreng hingga kering oke teman-teman ini kulit ayamnya sudah digoreng-garing seperti ini saya sudah matikan apinya sekarang kita akan angkat oke teman-teman ini ayamnya saya akan masukkan telur yang sudah direbus tadi teman-teman ini boleh Anda masukkan kayu manis atau bunga lawang ya terserah Anda karena itu kan ada wangi-wanginya juga kalau yang bagi yang doyan yang suka ya silakan saya akan tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit gula kaldu ini saya akan tambahkan sedikit merica oke teman-teman ini sudah siap saya matikan apinya ini akan saya angkat oke teman-teman ini saya lagi panaskan air mendidih kita akan buat kaldu atau sopnya ini saya masukkan ayam kita masak dengan api kecil lebih kurang 10 menit teman-teman ini sopnya sudah boleh diangkat saya akan tambahkan sedikit garam ini semua tulang-tulangnya akan saya angkat oh ya teman-teman tadi saya masukkan satu batang daun bawang ini kalau teman-teman suka ya boleh masukkan daun bawang boleh masukkan jahe tapi bagi yang tidak suka ya enggak apa-apa kaldu ayamnya juga boleh ini saya akan angkat oke ini airnya sudah mendidih saya akan masukkan sedikit sayur masukkan sebentar lalu diangkat setelah itu kita masukkan bakso ayam oke teman-teman sekarang kita akan sajikan oke teman-teman ini bahannya semua sudah selesai ayamnya ini kulit ayam daun bawang bakso sudah direbus sayur juga sudah direbus dan ini ada bawang goreng sekarang saatnya kita rebus mie oke teman-teman ini saya sudah panaskan air kita harus tunggu sampai mendidih baru kita masukkan mie oke ini sudah mendidih jika mie-nya sudah naik ke atas berarti ini sudah proses matangannya sudah oke tapi kalau mau yang lebih mie-nya lebih lembut juga boleh ini saya akan angkat oke teman-teman ini sudah siap mie-nya nah sekarang kita akan kita masukkan sayur kita masukkan sayur bakso tergantung Anda mau seberapa banyak ya ini sih oke seperti ini kita beri sedikit bagi yang suka ya ini kulit ayam yang tadi sudah dicincang halus kita taburin kemudian kita taruh bawang goreng ini adalah sopnya kita taruh daun bawang oke seperti ini kita sajikan mie ayam jamurnya oke teman-teman kalau Anda menyukai video ini mohon di like, share, dan subscribe terima kasih sampai ketemu di menu selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati